Kartika Putri akui tak minder posting foto wajah tanpa filter, ungkap alasannya. Di saat kebanyakan orang ingin terlihat sempurna di media sosial, Kartika Putri justru membagikan foto wajah dengan kondisi apa adanya. Dalam foto itu, terlihat jelas pori-pori wajah Kartika, plus bekas jerawat dan warna kulit yang tak merata. Diakui Kartika Putri, hal itu dilakukan untuk menepis anggapan bahwa artis itu sempurna. Istri dari Habib Usman bin Yahya ini mengatakan, artis juga manusia yang memiliki kekurangan. Aku tuh cuma nunjukinkan kebanyakan orang-orang yang awam merasawi artis tuh gak ada pori-pori, sempurna, ujar Kartika Putri di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Sebenarnya sih kita manusia biasa juga. Sebenarnya ya kayak aku kena penyakit Steven Johnson Sindrome, ada bekasnya. Jadi sebenarnya ya tunjukin aja, gak takut. Kartika Putri menambahkan, bukan berarti Kartika pasrah dengan kondisi wajahnya saat ini. Ia tetap berusaha menjalani perawatan, meski tak mengebu-gebu untuk segera memiliki tampilan yang sempurna. Perempuan siapa sih yang mau, tapi aku juga gak mau terlalu ngoyo. Malah takutnya ke trigger juga, takutnya malah jadi makin parah. Jadi yaudah usaha pelan-pelan, nikmatin aja setiap prosesnya. Karena aku manusia gitu gak ada yang sempurna, jelasnya. Melalui unggahan tersebut, Kartika mengaku ingin menginspirasi orang-orang yang punya masalah sama. Ia mengimbau untuk tidak berkecil hati, dan harus tetap percaya diri. Jadi aku pengen menginspirasi orang di luar sana yang mungkin ada masalah dengan jerawat, flek, atau lainnya. Gak usah berkecil hati gitu, gak usah down. Tetap percaya diri, harus ya normal aja. Aku aja manusia bermasalah kulitnya, tuturnya. Kartika tidak merasa minder saat memposting foto wajah dengan kondisi apa adanya. Menurutnya, tak harus membohongi diri dengan tampil sempurna demi memenuhi tuntutan orang lain. Gak minder, sama sekali. Aku sadar aku manusia, banyak kurangnya, niga sempurna. Jadinya napain mencoba membohongi diri sendiri atau berpura-pura sempurna demi orang lain. Kan capek juga, ucap Kartika Putri.